Cacar monyet Demam, malaise, sakit punggung, sakit kepala, dan ruang Saat ini belum ada terapi yang tepat untuk mengobati penyakit cacar monyet yang menginfeksi manusia Cacar monyet adalah infeksi virus magipox, yaitu virus yang termasuk ke dalam kelompok ortopox virus Virus ini awalnya menular dari hewan ke manusia melalui cakaran atau gigitan hewan Seperti tupai, monyet, atau tikus Yang terinfeksi virus magipox juga dapat terjadi lewat kontak langsung dengan cairan tubuh hewan yang terinfeksi Dan ditandai dengan bintil bernanah di kulit Cacar monyet menyebar antar manusia melalui percikan liur yang masuk melalui mata, mulut, hidung, atau luka di kulit Penularan juga bisa terjadi melalui benda yang terkontaminasi seperti pakaian penderita Namun, penularan antar manusia membutuhkan kontak yang lama Gejala awal cacar monyet dapat berlangsung selama 1-3 hari atau lebih Setelah itu, ruam akan muncul di wajah dan menyebar ke bagian tubuh lain seperti lengan atau tungkai Ruam yang muncul akan berkembang dari bintil berisi cairan hingga berisi nanah Lalu pecah dan berkerak, kemudian menyebabkan borok di permukaan kulit Setelah gejala awal atau fase prodromal Selama 1-3 hari akan terjadi fase erupsi dengan gejala munculnya ruam atau lesi pada kulit Mulai dari wajah, kemudian menyebar secara bertahap Ruam atau lesi pada kulit berkembang mulai dari bintik merah menjadi melepuh, berisi cairan bening, melepuh, berisi nanah, kemudian mengeras, dan ruptur Perbedaan utama dengan penyakit cacar air terletak pada gejalannya Yaitu, pada penyakit cacar monyet terjadi pemengkakan gelonjar getah bening, sedangkan pada cacar air tidak terjadi Orang yang paling beresiko terpapar monkeypox ini adalah orang yang tinggal dengan atau memiliki riwayat kontak erat termasuk kontak seksual dengan seseorang yang terinfeksi monkeypox Atau yang memiliki kontak rutin dengan hewan yang dapat terinfeksi Untuk bayi baru lahir, anak-anak, dan orang yang dengan gangguan dalam kekebalan tubuh beresiko mengalami gejala-gejala lebih serius dan dapat menyebabkan kematian akibat monkeypox Untuk orang yang pernah mendapatkan vaksin cacar, kemungkinan memiliki perlindungan tertentu terhadap infeksi monkeypox ini Namun, orang-orang muda yang mungkin belum mendapat vaksin cacar kemungkinan bisa tertular oleh monkeypox ini Atau terkena cacar biasa Karena vaksinasi tersebut di seluruh dunia dihentikan setelah cacar pada 1980 menjadi penyakit manusia pertama yang di eradikasi atau dimusnahkan total Meskipun orang-orang yang pernah menerima vaksin cacar memiliki tingkat perlindungan tertentu terhadap monkeypox, akan tetapi upaya pencegahan harus tetap diterapkan Penularan cacar monyet atau monkeypox kepada manusia dapat terjadi melalui kontak langsung antara manusia dengan hewan yang terinfeksi Atau dengan memakan daging yang tidak dimasak dengan benar Infeksi melalui inokulasi, melalui kontak dengan lesi kulit atau mukosa pada hewan, terutama ketika kulit terkena gigitan, goresan dari hewan yang terinfeksi Menerapkan PHBS Berilaku hidup bersih dan sehat seperti cuci tangan dengan air dan sabun atau alkohol Menghindari kontak langsung dengan hewan seperti tikus atau primata, hewan liar lain, dan konsumsi darah atau daging hewan liar Menghindari kontak langsung dengan orang yang terinfeksi atau material yang terkontaminasi Melakukan antisipasi bagi pelaku perjalanan dari wilayah akademik cacar monyet Menggunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan, masker, dan pakaian pelindung saat menangani pasien atau binatang yang sakit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!